Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Buat butuh ayu jumbo yuk Ini buatnya mudah banget Rasanya enak Dan teksturnya juga lembut Sebelum ke videonya Boleh dong tekan tombol subscribe Dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku Kalau udah Terima kasih banyak ya Kita langsung aja ke cara membuat Pertama siapkan kelapa parut Sebanyak 80 gram Disini aku pakai kelapanya Yang setengah tua Lalu aku tambahkan dengan sedikit garam Dan diaduk hingga Tercampur rata Kalau misal gak ada timbangan Ini boleh menggunakan 1 per 4 butir Dari kelapa ya Setelah selesai Kemudian disini aku siapkan 1 bol loyang Atau wadah Dan kita masukkan kelapa parutnya Dan ini akan kita kukus ya Agar kelapa parutnya ini Tidak mudah basi Nah seperti ini Selanjutnya Aku tambahkan potongan daun pandan Agar lebih wangi Nah ini udah selesai Dan siap untuk dikukus Sebelumnya Telah aku panaskan panci pengukus Kemudian kita masukkan kelapa parutnya Dan ini dikukus Selama kurang lebih 10 menit Dan jangan lupa Penutup pancinya Dilapisin serbet ya Setelah kurang lebih 10 menit Nah ini udah selesai Boleh kita angkat Dan keluarkan dari kukusan Nah ini kita biarkan dulu Hingga uap panasnya berkurang ya Setelah uap panasnya sedikit berkurang Dan disini telah aku siapkan Satu buah cetakan Yang telah aku olesi Dengan sedikit minyak goreng Tipis aja Nah ini kita masukkan kelapa parutnya Kedalam cetakan Nah seperti ini Setelah selesai Boleh ditekan-tekan Hingga memadat Agar tidak mudah lepas Nah seperti ini Kita lakukan hingga selesai ya Nah ini untuk lapisan kelapanya Udah selesai Dan boleh kita sisikan dulu ya Selanjutnya Siapkan wadah Lalu masukkan santan instan Sebanyak 1 bungkus Atau 65 ml Lalu tambahkan dengan sedikit pasta pandan Secukupnya aja Nah ini aku kira-kira aja ya Kalau untuk pasta pandannya Boleh disesuaikan dengan selera Nah setelah selesai Ini boleh diaduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Ini boleh disisihkan dulu Lalu siapkan wadah yang lebih besar Pecahkan 1 butir telur ukuran sedang Kemudian tambahkan gula Sebanyak 4 sendok makan Selanjutnya SP Disini aku pakai sebanyak setengah sendok teh Sedikit aja ya Jangan terlalu banyak Dan ini dimixer Menggunakan kecepatan paling tinggi Hingga adonannya mengembang Putih, kental, dan berjejak Kalau untuk waktunya Boleh disesuaikan aja ya Nah setelah seperti ini Adonannya udah mengembang Putih, kental, dan berjejak Boleh dimatikan mixernya Kemudian ini adonannya Aku rapikan Menggunakan spatula Nah seperti ini Selanjutnya Kita masukkan tepung terigu Protein sedang Disini aku pakai merek segitiga biru Sebanyak 50 gram Atau setara 5 sendok makan Tapi disini aku masukkan bertahap aja Jadi untuk pertama ini Sebanyak 3 sendok makan Lalu kita aduk Perlahan aja Dengan metode aduk balik Seperti ini Hingga ke dasar wadah Lalu aku masukkan sisanya ya Sebanyak 2 sendok makan Dan ini diaduk kembali Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Lalu tuang santan Yang telah disisihkan tadi Kemudian Tambahkan dengan sedikit vanila Kira-kira 1 per 4 sendok teh Ini aku tuang di kira-kira aja ya Dan ini diaduk Hingga semua bahan tercampur rata Dipastikan tidak ada yang mengendap Agar putu ayunya ini tidak bantet Nah seperti ini Sudah tercampur rata Untuk adonannya tidak terlalu cair Dan juga tidak terlalu kental ya Nah ini sudah selesai Dan siap untuk kita tuang ke dalam cetakan Nah ini sudah selesai dituang Boleh diratakan Menggunakan spatula Setelah selesai Boleh dihentak-hentakan sebentar Untuk mengurangi Gelembung udara yang terperangkap Nah ini sudah selesai Dan siap untuk dikukus Sebelumnya Telah aku panaskan Panci pengukus Dan aku masukkan Adonannya Lalu ini dikukus Selama kurang lebih 25 menit Atau hingga mateng Dan jangan lupa Penutup pancinya Dilapisi serbet Agar air tidak menetes Ke permukaan kue Setelah kurang lebih 25 menit Buka penutup panci Nah ini butuh ayunya Boleh dites tusuk Apabila sudah tidak ada lagi Adonan yang menempel Tandanya sudah mateng Nah siap untuk Dikeluarkan dari panci Dan ini kita biarkan Hingga uap panasnya berkurang Setelah uap panasnya Sedikit berkurang Boleh kita keluarkan Dari catakan Untuk melepaskannya Cukup ditekan-tekan Samping-sampingnya Seperti ini ya Perlahan aja Tuh nanti butuh ayunya Bakal melepas sendiri Dari catakan Boleh kita angkat Catakannya Tara Ini dia hasilnya Cantik banget ya Nah ini dia Butuh ayu jumbo nya Udah mateng Tuh teksturnya lembut Aku tekan-tekan Dan aku coba potong ya Ini butuh ayunya Masih anget gitu Karena aku sukanya Kalau untuk jenis Bolu atau kue ini Masih anget-anget gitu Jadi enak Ketika dimakan Kalau misalnya Kalian mau dinginkan dulu Juga boleh ya Disesuaikan dengan selera aja Nah ini aku ambil Satu potongannya Aduh Ini rada sedikit rapuh Tapi gak apa-apa Teksturnya masih lembut Tuh teksturnya lembut ya Aku cobain Bismillahirrahmanirrahim Hmm Hmm Ini rasanya enak banget Pandannya berasa Teksturnya lembut Hmm Ini kelapanya juga gurih banget Pokoknya mantep Jangan lupa cabain di rumah Cukup sekian Untuk video kali ini Terima kasih banyak Yang telah menonton Semoga bermanfaat Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 selamat menikmati